Intro Ya, gembar-gembar fam permalukan Indonesia di kandang sendiri berakhir tragis Merasa dihancurkan reaksi tak biasa fan Malaysia Melihat tim kesayangannya dikalahkan oleh tim mas Indonesia di semifinal piala AFFU 19 2024 Ya, bukan oleh Romani, apalagi Kevin Dick Striker keturunan di Liga Italia ini bakal buat tim mas Indonesia semakin mengerikan jika mau dinaturalisasi Si masa lengkapnya disini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda Awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia menyimpan keyakinan pada Harimau Muda untuk bisa mengalahkan tim nas U19 Indonesia di babak semifinal Asian Cup U19 2024 Tim berjuluk Harimau Muda itu datang ke semifinal dengan catatan tim paling produktif Malaysia menjadi tim yang paling produktif dengan catatan 17 gol dalam 3 pertandingan Karena itulah fam yakin dengan persiapan Harimau Muda Sekjen fam yang bernama Datuk Nur Azman Rahman mengaku bahwa persiapan tim asuhan Juwan Torres Garrido itu sangat baik Yang awalnya fam yakin Malaysia bakal mengalahkan tim nas U19 Indonesia Fam juga berani sesumber bahwa tim asuhan Juwan Torres Garrido ini bakal mempertahankan trofi Juara Asian Cup U19 yang dulu bernama Piala AFF U19 Sebagai informasi, Malaysia datang ke turnamen tahun ini sebagai juara bertahan Namun tragisnya, gembar-gembar fam malah dipatahkan tim nas Indonesia U19 dengan kemenangan tipis Tim nas Indonesia U19 Asuhan Indra Shafri Ya Datuk Nur Azman Rahman akhirnya mengakui tim nas Indonesia saat ini berkembang pesat Mereka bukan tim yang dulu dikalahkan Datuk Nur Azman Rahman juga mengucapkan selamat atas kemenangan tim nas Indonesia U19 Dia mengatakan Kami ucapkan selamat atas kemenangan tim nas Indonesia U19 Tim nas Indonesia U19 pantas menang malam ini karena bermain sangat baik Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya Merasa dihancurkan reaksi tak biasa fan Malaysia melihat tim kesayangannya dikalahkan oleh tim nas Indonesia Di semifinal Piala AFF U19 2024 Ya Berbagai komentar fans Malaysia melihat timnya dikalahkan oleh tim nas Indonesia Asuhan Indra Shafri Di babak semifinal turnamen Piala AFF U19 2024 Tim nas Indonesia U19 melanjutkan tren positif dengan menembus babak final Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Malaysia Ya tim Garuda mengakhiri pertandingan ini dan telah ditunggu oleh Thailand di babak final Piala AFF U19 2024 Untuk diketahui melaju ke babak semifinal melawan Malaysia dengan status juara grup A Setelah menyapu bersih semua pertandingan dengan tiga laga Lalu bagaimana dengan komentar fans Malaysia? Nah sebelum laga dimulai fans Malaysia sudah berkuar-kuar bahwasannya bisa mudah mengalahkan tim nas Indonesia Apalagi mereka datang sebagai juara bertahan Malaysia juara Piala AFF U19 edisi tahun 2022 silam Kini setelah timnya kalah beberapa fans tampak pasrah dengan kegemilangan tim nas Indonesia Kalah tapi corak permainan mengalami peningkatan Masa depan cerah tim muda Malaysia Kata fan Malaysia Tak masalah kalah tapi gameplay tim muda Malaysia ini sangat baik dibandingkan tim nas senior Intensitas tinggi dan jarang melakukan long ball Tidak apa kalah dari tim nas Indonesia Gameplay mantap dan bisa perbaiki ke depannya Kata para fans tim nas Malaysia Atau yang lainnya yang mengatakan good fight Bermain sangat baik sebelum hilang fokus di menit ke 70 Dan sejauh ini performanya sangat membanggakan Apalah ini Yang penting kita sudah pernah menahan imbang Korea Selatan Ya meski Malaysia kalah dari Indonesia Aku tetap dukung tim Harimau Malaya Yang terpenting untukku ketika Piala AC lalu Malaysia berjaya dengan skor 33 atas Korea Selatan Dan kita pun beralih ke informasi bola yang terakhir Ya bukan oleh Romani Apalagi Kevin Dick Striker keturunan di Liga Italia ini bakal buat tim nas Indonesia semakin mengerikan Jika mau dinaturalisasi Ya tim nas Indonesia diketahui saat ini tengah gincar mencari pemain-pemain keturunan Eropa Yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak performa tim nas Indonesia di kancah internasional Dan untuk mewujudkan ambisi meraih kelar juara Namun sejauh ini PSSI bersama dengan tim nas Indonesia dinilai lebih banyak merekut pemain bertahan Padahal tim nas Indonesia juga membutuhkan striker yang mematikan kelas dunia agar bisa bersaing di level Asia ataupun dunia Dan yang terbaru satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan tim nas Indonesia Ia adalah penyerang milik Bolokna FC yang bernama Sidney Van Huycdong Ia lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000 Sidney Van Huycdong merupakan putra dari mantan pemain tim nas Belanda yang bernama Pierre Van Huycdong Pemain yang punya tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai persepak bola itu disebut-sebut punya darah Indonesia Tepatnya dari Maluku Di awal karirnya, Sidney Van Huycdong sempat memperkuat Akademi NAC Breda Hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018 Pada musim perdananya bersama dengan NAC Breda Huycdong harus rela melihat timnya terdegradasi ke Liga 2 Belanda Tapi meski begitu, Sidney Van Huycdong tetap mampu menunjukkan ketajamannya Sementara itu di usia 23 tahun, Sidney Van Huycdong dikenal sebagai persepak bola yang berkualitas Sebelum menjadi pilihan utama, boloknya ia tercatat sebanyak 58 kali Sudah mentas di kasta teratas Liga Belanda RDVC dengan catatan 22 gol Semua 22 gol itu dicetak Sidney Van Huycdong bersama dengan SC Hirinfin Musim terbaik Sidney Van Huycdong tersaji pada musim 2022-2023 Yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Hirinfin di Liga Belanda Penampilan apiknya di Liga Belanda membuat Sidney ditarik kembali oleh Bolokna ke Italia Di musim ini saja, Sidney mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bolokna dengan koleksi 1 gol Sidney juga memiliki 2 caps bersama dengan timnas Belanda usia 21 Yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah persepak bola sembarangan Sementara itu kabar tentang naturalisasi Sidney pertama kali muncul setelah staff ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan Menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap untuk memperkuat timnas Indonesia Selain nama-nama top seperti Ole Romani, Emil Odero, Pascal Schwick hingga Cavendick Salah satu nama yang berujuk menjadi spekulasi adalah Sidney Van Huycdong Akan tetapi keinginan masyarakat Indonesia agar timnas punya striker mematikan kelas dunia Sepertinya masih belum telaksana dalam waktu dekat ini Sebab kalau ditarik ke belakang, Sidney pernah menegaskan dia ingin menembus timnas Belanda Ya, ada pun penyerang buluk, nah ini memang tak pernah masuk tim senior Belanda Dan hanya dipanggil di kelompok umur usia 21 Terima kasih telah menonton!